Kita beralih ke informasi lain ya, Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, berkunjung ke Kompas Gramedia. Kunjungan tersebut beragendakan mempererat silaturahmi sekaligus memaparkan agenda utama Kemen Parekraf di tahun 2023. Agenda utama Kemen Parekraf tahun 2023 ini menurut Sandiaga membutuhkan bantuan banyak pihak, tak terkecuali dari media masa. Target yang diungkap oleh Sandiaga adalah meningkatkan pergerakan wisatawan di angka 1,2 miliar jumlah perjalanan wisatawan nusantara. Sandiaga dalam kesempatan ini bertemu dengan pemimpin redaksi media di bawah naungan KG Media, di antaranya Pemret Kompas TV, Rosia Nasilelahi. Saat kunjungan ke KG Media, Sandiaga Uno pun diajak berkeliling kompleks KG Media. Didampingi oleh CEO Kompas Media Lilik Utama, saat mengunjungi Bentara Budaya Jakarta, Sandiaga menyatakan kekagumannya dan menyampaikan bahwa Bentara Budaya Jakarta seharusnya menjadi tujuan utama bagi para pecinta budaya karena kekayaan dan keunikannya. Dalam kesempatan ini, Saudara, Sandiaga mengucapkan selamat kepada Kompas TV dan pimpinan redaksi Kompas TV atas prestasi Kompas TV menjadi TV berita nomor satu di siaran digital. Sampai jumpa di video selamat untuk Kak Rosi ini, saya baru tadi bicara, Ini baru lihat record-nya, karena kita selalu mengikuti weekly share performance ini amazing ya, Kompas TV sekarang mampu satu. Ini yang minggu kemarin, luar biasa. Angkanya mengagumkan dan mungkin ini efek juga dari inovasi, adaptasi, digitalisasi yang selalu dilakukan oleh KGI Group.